Intro So, di video kita kali ini kita masih main ASTD Dan di video kali ini gue pengen bahas ya Unit-unit yang dulunya udah sampah ya Udah gak dilihat, udah bahkan gak ada yang mau dapetin lagi Tapi sekarang di buff Jadi GG banget pak ya Jadi GG banget Ini karena saking banyaknya ya Kita ya nanti bikinnya gue akan bikin per part deh Ini masih yang pertama ini dulu Karena gue ada beberapa yang belum gue dapetin Dan itu bagus banget sumpah Bagus banget cuman gue belum bisa dapetin Contohnya kayak Jotaro Kujo yang B6 ya Itu kemarin gue udah sempat dapet Cuman kayaknya Kayaknya ke Evolve apa gitu Gue lupa deh Apa ke Evolve Dio? Kalo gak salah ke Evolve Dio deh Gue lupa nih ke Dio dia nih kalo gak salah nih Ke dia nih kalo gak salah Makanya gue udah ilang sekarang ya Ada beberapa sih Kayak Super God Koku Super God Koku gue juga ilang gitu kan Gak tau kenapa tuh Super God Koku gue Kemana gue gak ngerti dah Pokoknya ada beberapa yang ilang Tapi OP-OP banget sekarang Makanya ntar gue bikin per part aja Dan di video kali ini Gue akan tambahin juga sekalian sama si Yosaga Kiryu Karena ini kan si Yosaga Kiryu juga Ya bisa dibilang baru lah temen-temen ya Dan dia juga udah punya OP sekarang Reset OP Dimana ini kalian bisa dapetin dengan cara beli Ya beli aja Udah gak usah ribet-ribet ya sih Gak usah capek-capek ngebuat ya kan Tinggal langsung ke shop saja Ke shop Lalu kalian beli aja ke tempat OP biasa ya Tempat OP biasa disini Ini tempat OP Nah kalian cari aja ya Harganya 10 ribu Kalo gak salah Kalo tidak salah ya Gimana ya Nah ini nih Harganya 10 ribu Gemahal banget sih emang sih Cuman ya Yaudah mau gimana lagi gitu kan Ya emang harganya mahal temen-temen ya Tapi worth it Sumpah worth it pak Worth it banget Apalagi kalo kalian pake misalkan untuk Infinite ya Oke let's go Sekarang kita langsung aja cek satu-satu Karena ini banyak banget Ikzo Oke temen-temen Sekarang Kita ada banyak pilihan ya Pertama ada Gilgamesh Yang kalian udah tau banget Gilgamesh GG Gaming Ya udah pasti lah ya Tapi sebelum kita mulai Gue pengen kasih tau dulu Kayaknya Gue gak akan Ngasih Ngasih ke kalian tuh Unit-unit yang Yang di buff Yang kebanyakan kalian udah tau Kayak misalkan Luffy Luffy kalian udah pada tau kan Luffy udah pada GG gitu kan Tau lah pasti Luffy BN6 itu udah Udah GG Gaming Yang snack gitu ya Dari kemain juga Sebenernya gue udah kasih tau gitu kan Lalu ada Frieza Frieza juga Frieza BN6 Oke Yang Golden Frieza Itu kayaknya gue gak perlu kasih tau lagi Karena ya kalian udah tau GG gitu kan Tapi untuk Gilgamesh Gue bikin pengecualian oke Gilgamesh Kita langsung liat aja Gilgamesh temen-temen ya This is Gilgamesh Ya Ya buat kalian yang baru tau Mungkin kalian baru main STD Jadi ada satu unit dulu Dulu udah lama banget Mungkin setahun yang lalu ya Yaitu adalah Gilgamesh Dan unit ini Adalah unit paling OP dulu Pak Paling OP parah dulu Jadi ini bener-bener Semua orang pengen dapetin ini temen-temen Yang namanya Gilgamesh Dan kalian bisa liat tuh Harga spawn aja berapa Sejuta Anjir Iya gak sih kalo gak salah sejuta deh Iya kalo gak salah Ngespawn dia ini sejuta Aduh gue terlalu males Baca ini berapa tuh ya Kalian bisa liat sendiri Kalo gak salah sih dulu sejuta sih Ya kita langsung aja Sejuta kita taruh temen-temen ya Boom Ya ini dia Udah level mentok 175 ya temen-temen ya Sesuai janji gue kemarin Dan kalian liat Damagenya berapa 176.000 Ya Per 0,1 detik guys Bayangin gak 0,1 detik Imagine gak sih Oke kita langsung aja mencoba Kita langsung pakein ke Keloner Ini darahnya 23 juta nih guys Kita coba oke Hmm gue keluarin tuh semua ya Karena dia akan cepet banget Kalian bisa liat tuh ya Udah kayak beredet pak 0,1 guys Liat gak sih 0,1 Gokil banget gak sih guys Anjir 20M loh ini Kelonernya anjir Liat Look Ini kloner 20M anjir Ini gue belum buff temen-temen ya Imagine gak sih Dan Kalau kalian perhatiin Ada 1 dolar upgrade pak Dulu Ya dulu Gilgamesh gak ada update ya Jadi dia Secara otomatis gak bisa nyerang Yang namanya Powerful Tapi sekarang Karena udah ada upgrade yang pertama Walaupun gak nambah apa-apa Cuman damage doang 2 anjir Nambah damage 2 Udah that's it Ya Ini karena udah Kelewatan ya Ini range nya juga dia Lumayan gede Kalian bisa liat Gila gokil gak sih Oke kita langsung aja Switch attack pattern yang pertama Temen-temen ya Langsung 7 juta pak Ini switch attack pattern yang pertama Buat kalian yang gak tau Mungkin Dulu Gilgamesh ada Switch attack pattern kayak begini Jadi dia tuh bisa dirubah-rubah pak Switch patternnya Dari yang tadi cuman First Ini sekarang jadi AOE Yang circle temen-temen Ini by the way Tembus anjir Gue taro Siapa ya Taro Taro Yoshikage Kiryu aja Di belakang deh ya Taro Yoshikage Kiryu Di paling belakang Untuk menghabiskan dia Oke Meninggal lo Oke Ya Kita langsung aja Ya temen-temen Ini damage nya 7 juta Ya tapi dia Range nya turun Eh range nya turun gak sih Kayaknya gak deh Kayaknya gak turun deh Kayaknya gak Kayaknya gak turun Kayaknya gak turun Tetap sama ya Range nya tetap sama SPA nya berubah ya Dia jadi 4 ya Kalau tadi kan Kalau tadi kan Itu kan dia 0,1 kan Yang pas dia beredit Sekarang dia jadi 0,4 Tapi damage nya 7 juta pak Ya Setiap 4 detik 7 juta Bayangin guys Ini belum di Belum di buff pak 7 juta Belum di buff Imagine gak sih Oke Kita langsung aja Switch attack pattern lagi Ini switch attack pattern Yang kedua Yang pertama tadi Yang first doang ya Gak bisa AOE kayak gini Sekarang keduanya circle AOE Sekarang kita switch lagi Menjadi circle AOE yang lebih gede Cuman SPA nya Jadi 8 pak Kalau kamu perhatiin tuh ya SPA jadi 8 Tapi damage nya 14 juta pak 14 juta Imagine gak sih guys 14 juta Gila gak sih Gila itu belum Itu belum di buff pak Sekali lagi belum di buff Temen-temen ya Gokil sih Oke Kita akan spawn lagi Ini 20 juta Gak cukup pak Gak cukup Karena dia sekali nyerang 14 juta Anjir Damn Kayaknya kurang Liat Liat Gak di buffnya begini Oke Kita switch attack pattern lagi Kayaknya yang terakhir deh Yang terakhir Ya Kalian bisa lihat 52 juta Tapi dia per 30 detik Temen-temen ya Per 30 detik Range nya berubah Tuh range nya berubah Jadi 100 Anjir Gue kira range nya gak berubah Ternyata setiap attack pattern Berubah ya Ini untuk yang paling GG nya Mode dia yang paling GG Pake Enuma Elish Ya temen-temen ya Itu dia Liat range nya 101 pak Dan dia bisa nyerang air unit Perhatiin Cuman mode ini doang Yang bisa nyerang air unit Temen-temen ya Kalau mode lain Dia gak bisa nyerang air unit Tuh Dia pake Enuma Elish Enuma Elish Berisik banget ya Berisik banget Anjir Tapi ya Itu dia GG nya Gilgamesh Temen-temen ya Oke Kita ganti dulu switch pattern Yang pertama tadi Berapa range nya 60 Yang ini 60 Yang jadi circle AOE Tetap 60 juga sama Yang circle AOE Yang lebih gede Berapa Bakal lebih gede range nya Oh berkurang Oke Range nya justru berkurang Jadi 50 temen-temen ya Oke oke Tadi yang paling gede Tetap ya Ini Ini udah paling GG temen-temen Dan ini belum di buff Kita buff oke Kita coba Untuk buff dulu temen-temen ya Oke Ya This is it Kita akan melihat Sekarang damage nya berapa Tadi gue sempet lihat pak Ini belum mentok aja Damage nya udah hampir 200 juta Anjir Kita lihat Bagaimana Kalau dia udah mentok ya Nih si Brook nya udah mentok 371 Kita langsung aja Mencoba temen-temen ya Berapa Oh my What What the fuck 185 juta Pada mecha pak ya Itu dia bisa nyerang air unit Loh Ya SP nya 30 Yes Ya SP nya 30 But look Look Ya 185 juta Range nya 122 Di buff sama si Brook Lalu SP nya 30 Gokil banget pak Gokil banget guys Dan kalau misalkan kalian Udah ngebuff ya Misalkan ngebuff nih Gue gak tau apakah ini bug Apa enggak Ini jeleknya temen-temen ya Kalau misalkan dia udah Udah di buff nih Contohnya gue buff ya Dia gak bisa ganti attack pattern pak Tuh ya Dia gak bisa ganti attack pattern Kalau dia masih di buff temen-temen Jadi kalau Kalian mau Merubah attack pattern dia Pastikan dia jangan di buff dulu Itu dari dulu sih sebenernya Si gue gak tau ya Itu Itu kayak bug Tapi gak diklarin-klarin deh Harusnya bisa gitu Aneh banget gitu kan Aneh gitu Anjir pak Lihat look at the damage 600 ribu per 0,1 detik Anjir Gila Gila itu sedetik aja 6 juta Gak ngotak pak Tapi dia first sih Dia cuma single target temen-temen ya Emang sih Oke Ya Sekarang kita akan langsung aja Mencoba ke the patch temen-temen ya Nagato ya Karena ini under attack banget Nagato dari kemarin Jarang banget yang bahas temen-temen Karena Karena mereka mungkin mikir Dia masih burik Tapi terlihat enggak guys ya Dia GG banget pak Tapi kalian harus punya orbnya Dia punya orb namanya The patch Dan ini kalau gak salah Kalian bisa dapetinnya itu Beli Kalau gak salah beli deh Kalau gak salah ya Kalau misalkan salah ntar ya Pokoknya ntar gue kasih tau Cara dapetinnya kayak gini temen-temen ya Nih kayak gini Oke Nah itu untuk cara dapetin OPS si the patch itu Nah kita sekarang akan langsung aja Oke Ini awal-awal di buff temen-temen 44 ribu per 3 detik pak 44 ribu per 3 detik Gokil gak Oke Kita akan langsung aja Tapi-sopi Tapi dia sayangnya single target sih Iya dia sayangnya single target Jeleknya dari Jeleknya dari Nagato Sebelum di Sebelum di upgrade Dia baru pertama naruh Dia single target Jadi kayak macem-macem Genos Nyerangnya mirip-mirip Genos Tapi dia single target Kita coba aja deh Kita coba Kita coba Kita coba Oke please jangan mati dulu Please jangan mati Please jangan mati Please jangan mati dulu Dengan Gilgamesh gue Astaga Gilgamesh Burik Mati kau Gilgamesh Gak bisa dijual lagi Gilgameshnya Anjir Ya pokoknya gitu lah Oke Kita upgrade aja langsung Si the patchnya sampe mentok temen-temen Berapa ya Demeknya ya Uh Gila 200 Ini belum di buff temen-temen ya Sekali lagi belum di buff Kita langsung mencoba Buff dulu temen-temen ya Kita buff dulu Imagine 700 ribu per 5 detik Dan dia air unit ya guys ya Jadi ini mirip-mirip Sama kayak Luffy Cuman bedanya Luffy itu kan mahal ya Luffy itu mahal loh Kalau kalian tau Luffy itu mahal Sedangkan Nagato Look at the price ya Ini doporeboy yang sampe Nagato nih Ini mirip-mirip uru Cuman damage-nya Ya lihat berapa Tapi range-nya cuma 55 sih Itu pun sudah di buff ya Emang range-nya Range-nya rada burik Gak apa-apa Range-nya ada burik Kenapa? Karena lihat-lihat Kone EOI-nya gede banget pak ya Kone EOI-nya gede banget Kalau misalkan kalian taruh disini nih Nah ini kena semua nih Dari sini sampai sini Sampai belok sini semua kena Ya itulah hebatnya si Nagato temen-temen ya Makanya gue bilang Nagato Itu bagus juga untuk kalian story Kalau misalkan kalian masih punya Nagato Silahkan dipakai lagi Dinaikin levelnya mentok Ini belum mentok temen-temen ya Kalian bisa lihat masih level 81 Kalau level 175 Ya udah Easily damage-nya 1 juta lebih Jadi mirip-mirip kayak Luffy Udah Udah kayak Luffy Bedanya dia murah Udah that's it Itu doang Oke sekarang Kita akan ke unit 1 lagi temen-temen ya Yaitu Kakashi Yes Kakashi ya Ya unit yang kalian sudah bilang Burik dulu bang Burik udah gak kepake bang Gak kepake Udah keganti Udah keganti Ribet lagi pakenya guys Oke Kita akan langsung aja Taruh Kakashi temen-temen ya Ini dia Kakashi Kalian bisa lihat Kakashi itu bisa langsung Perfect Blue Warrior DMK 81 ribu per 6 detik Awal-awal Dan dia AOE Temen-temen ya Wow Dia Tapi dia ini mirip-mirip kayak Meta Knight Kalau kalian baru tau ya Si Kakashi Ini tuh mirip-mirip kayak Meta Knight Jadi dia ada Spawnnya gitu lah temen-temen ya Oke kita akan langsung aja 50 ribu 60 ribu Let's go Harganya Gue gak tau berapa Ya tapi lihat 7 juta Anjil Damagenya What? 7 juta Pak Dan kita bisa langsung Ngespawn Wuh Gila Kita bisa ngontrol Ya Ini kita bisa kontrol Kalian bayangin guys Damage kalian 7 juta ya Per 6 detik Pak Jadi kalian bisa nyerang dari manapun Dan itu AOE Anjil lihat gak sih Imagine Jadi AOE tuh di sekitar kalian ya Di sekitar kalian ini Damage-nya tuh di sekitar kalian Beda sama Si Meta Knight Kalau Meta Knight kan emang di depan kalian Dan dia kayak Kayak semacam Con AOE gitu lah Atau mungkin circle AOE Gue gak tau juga sih Ya ini Kakashi Kalian bisa lihat Damage-nya 7 juta Ini bagus banget untuk Infinite sih Jadi kalau misalkan Kalian udah taruh Gilgamesh Terus kalian taruh Siapa lagi yang OPE-OPE Broly Broly Kalian taruh Broly juga Wah itu Damage kalian setong banget Buat kalian farming damage ya Itu udah setong Setong Setong-setong-setongnya Sumpah Loh 25 juta What? 25 juta Oh tadi itu belum di buff Pak Damage-nya 25 juta Pak Kakashi Pak 25 juta Ya SPA-nya Wah gila Ini gokil sih 25 juta loh Ya ini udah Ya inilah Yang OPE-OPE Temen-temen ya Mulai muncul-muncul lagi Oke Yang dulu-dulu burik-burik Sekarang munculnya OPE lagi nih Kayak gini nih Oke Ini untuk Kakashi Sekarang kita akan langsung aja Mencoba yang kesanjutnya Yaitu adalah White Beard Temen-temen ya Ini sama-sama A.O.E nih White Beard Temen-temen ya Kita langsung aja Kenapa White Beard OPE bang White Beard kayaknya dulu burik banget Gak ada yang mau pake bang Bahkan udah dipakein Udah dipakein OPE-nya Quake aja Masih burik bang Eh kita liat aja sekarang oke Kita liat aja sekarang berapa Damage-nya temen-temen ya Ini by the way gue belum buff Liat damage-nya Belum gue buff aja 200.000 pak 6 detik Dan dia A.O.E ya temen-temen ya A.O.E Sekali lagi Bukan Bukan Circle Bukan Bukan Con A.O.E Tapi dia A.O.E ya Gue rasa hampir sejuta sih dia 700.000 juga kan ya kan 700.000 juga Jadi mirip-mirip sama Nagato Cuma bedanya Nagato lebih bagus Karena dia bisa nyerang Air Unit gitu kan Si White Beard Enggak Tapi dia A.O.E pak Dan dia punya family overall Temen-temen ya Dan ya kalian tau family overall ya Dia nyerang kayak nyerang sekitar Ini kayak gini dia ngedamage Lalu dia ngeluarin tsunami Tsunami yang darahnya 700.000 pak Dan dia setau gue nyebar ke semua lain Mirip-mirip kayak kloner gitu ya Kalau gak salah Kita coba dulu deh Kita coba dulu deh Gue agak lupa juga Aduh lepas lagi anjir buffnya Oke let's go Apa kita lihat Apakah Ya bener kan Dia ini mirip-mirip yang kayak Kloner kemarin temen-temen Kalau kalian tau ya Si Metal Freezer ya Dia jadi setiap ini Dia akan keluar Di setiap lane Dia akan keluar tsunami Jadi ini sebenernya bagus Bagus banget Kalau kalian pake untuk Red juga sebenernya Sebenernya bagus banget loh Oke Sekarang Kita akan langsung aja Mencoba si Yoshikage Kiryu Temen-temen ya Yoshikage Kiryu Kita kayaknya Taroknya Disini aja Tapi kayaknya langsung Mati sih ya Karena kita Udah tau serangannya Yoshikage Kiryu Jadi kita akan langsung aja Ke yang akhirnya aja Temen-temen ya Yang Bite the dust nya Karena itu kan yang baru kan Karena dia ada Orb baru Dan Orb barunya ini Nambah upgrade Si Yoshikage Kiryu Oke Atau si Ya Yoshikage Kiryu Oke Kayak begini Kita langsung aja Langsung aja Ke paling terakhir Damage nya berapa Temen-temen Kita lihat Oke Damage nya setau gue Gak terlalu gede sih dia Lihat gak sih 600 ribu Dan dia ground Temen-temen Gak sebagus Yang kalian pikir Nah kita lihat berapa Ya Bagus sih 2 juta lumayan sih 2 juta lumayan Dan itu pun belum mentok ya Si Brook ya 2 juta itu lumayan banget Menurut gue Tapi yang lebih penting lagi Pak Dari Yoshikira Itu Eat the dirt nya Pak Eat the dirt Kalian bisa perhatiin nih Gue pake dulu Family overall ya Ini kan cooldown ya guys ya Tuh Cooldown lama kan ya Cooldown nya Aduh lama nih cooldown nya Yaudah lah Kalau gitu Aku pake aja dia Bite the dust Atau eat the dirt ya Jadi kalau kalian pake Ya udah Bite the dust Ya kalian bisa liat Ada animasinya Dan kita masuk lagi Kembali ke masa lalu Pak ya Kalau kalian tau Kekuatannya dia Kembali ke masa lalu Dan ya Kita bisa Pake lagi semuanya ya Semua ability Kita bisa pake lagi Pak Jadi Jadi kalau misalkan Kalian punya Kira Kira Light Yagami ya Light Yagami Itu kalian pake satu kali Lalu kalian pake ini Lalu kalian pake lagi tuh ya Si Light Yagami Atau si Kiranya Beuh Itu damage nya Stong banget guys Dan ada banyak banget Unit Yang kalau misalkan Bisa diulang Itu OP banget ya Pertama tadi si Kira Yang kedua Si Eren temen-temen ya Eren Rumbling Itu juga OP banget Kalian bayangin Kalau bisa terus-terusan Ya imagine Si ini Kalau gue pake lagi Bisa gak ya Apakah bisa Oh cuma bisa Sama bisa satu doang Oke Ya kalau gak OP banget lah ya Kalau gak Kalau gak ya terlalu broken Guys kalau kayak gitu ya Makanya dibikin Cuma pulih satu doang Ya itu dia untuk Yoshika Gekiryu Lumayan OP sih Ini OP parah sih Skillnya ini Kalian bisa Ya Polis aja di komen Menurut kalian Skill-skill apa Ability apa Yang kalau misalkan Bisa diulang dua kali Itu jadi OP parah pak Kayak contohnya Tadi gue udah kasih tau ya Si Kira Liat Yagami Itu kan Ya udah auto death gitu kan Dan kalau bisa dua kali Lebih GG lagi pak Lalu si Rumbling Rumbling udah jelas lah ya Rumbling itu sudah jelas Megumin Setau gue juga lumayan bagus tuh Udah Megumin luar biasa pak Oh ya Nanti gue akan bikin lagi Yang part keduanya Kayaknya ada lumayan banyak Super God Koku mungkin Lalu Ada Flaming Tiger Kayaknya Ya ntar-ntar kalian lihat aja deh Thank you teman-teman Yang udah menonton Darus sama akhir Like yang suka Dislike kalau gak suka Subscribe yang mau Gak usah apa-apa Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Tauk